Terlalu letih kaki ini untuk ku melangkah menyusuri jalan hidupku yang penuh dengan liku. Inilah aku, ini hidupku yang jauh dari keluarga kecilku, ku harus melawan sebuah rindu demi orang tuaku. Doakanlah anakmu, ibu agar ku sehat selalu ku yang jauh di relung rindu dan khas kasih sayangmu. Seperti inikah, ayahku yang telah membesarkanku, kau tak pernah cerita kepadaku bekerja untuk menafkahiku. Merantau untuk menempuh bekerja terkadang menjadi pilihan yang sulit untuk dijalani. Mereka yang memilih jauh dari keluarga tentu harus menanggung homosek setiap waktu. Mengekspresikan perasaan kangen akan sanak saudara pun beragam, salah satunya bisa dengan berdoa kepada Allah dan menghibur diri dengan lamunan. Saat sore hari, ketika perjalanan pulang kerja, akan membuat suasana hati jati berbeda. Armata tak mungkin lagi kini bicara tentang rasa bahwa aku pulang, rindu. Langkahku tak lagi jauh kini memudar biruku jangan lagi pulang, jangan lagi datang, jangan lagi pulang, rindu. Pergi jauh, arti kata perantau adalah orang yang mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya di negeri lain. Apa yang dimaksud dengan anak rantau? Orang yang mencari penghidupan di negara atau daerah orang lain yang meninggalkan kampung halaman. Kenapa harus merantau? Dengan merantau, kamu akan belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan belajar cara merawat diri sendiri. Hal yang menantang, tapi pastinya akan membuatmu berkembang. Jika kamu merasa perlu memperluas cakrawala berpikir, maka merantau merupakan salah satu cara yang tepat. Merantau dapat didefinisikan sebagai gerakan meninggalkan kampung halaman dalam jangka waktu tertentu. Biasanya tujuan dari merantau adalah untuk mencari penghidupan dengan maksud kembali lagi ke kampung halaman. Merantau telah menjadi sebuah tradisi yang dapat dilihat dari sudut pandang sejarah dan. Merantau adalah sebuah bentuk keberanian untuk memperoleh pengalaman hidup yang jauh lebih banyak. Dengan merantau, ada begitu banyak hal yang bisa kamu dapatkan. Lima alasan kenapa kamu harus merantau minimal sekali seumur hidup. Belajar untuk mandiri. Belajar bertanggung jawab. Bosan dengan kegiatan rutinitas sehari-hari. Mencari pengalaman dan nafkah. Ingin membuktikan kepada keluarga. Meski hidup di perantauan bukan jaminan akan menjadi orang sukses, namun setidaknya akan ada banyak pelajaran berharga.